Intro Gubernur Aceh Nova Irensya bersama Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar serta seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah Aceh menghadiri acara lepas sambut Panglima Kodab Iskandar Muda. Tak seperti sebelumnya, karena masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, acara lepas sambut kali ini berlangsung terbatas dan sederhana di Anjung Munmata, Kamis 26 November 2020 malam. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh bahkan sempat menyesalkan acara lepas sambut Panglima Iskandar Muda saat Majen Hasanuddin menggantikan Majen Teguh Arief Idrat Moko yang harus ditiadakan karena pandemi COVID-19. Biasanya tradisi lepas sambut berlangsung meriah dan mengundang banyak pihak, namun karena pandemi COVID-19, tradisi ini kita selenggarakan secara sederhana dengan jumlah undangan yang terbatas. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian Majen Hasanuddin selama bertugas di Aceh. Nova berharap meski telah berpindah tugas, namun silaturahmi harus tetap terjaga. Sebagaimana diketahui, Majen TNI Hasanuddin akan bertugas di Kodam 1, BB menggantikan Majen TNI Irwansyah yang ditarik kembali ke Mabes TNI, karena memasuki masa purna tugas, dan jabatan Pangdam Iskandar Muda digantikan oleh Majen TNI Ahmad. Sementara itu, Majen Hasanuddin dalam sambutan perpisahannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Forkopimda dan seluruh masyarakat Aceh selama dirinya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda. Pangdam 1, BB itu juga berpesan kepada seluruh prajurit Kodam Iskandar Muda dan seluruh masyarakat Aceh agar selalu menjaga amanah yang diemban dan berbuat yang terbaik untuk negeri. Sementara itu, Majen TNI Ahmad Marzuki selaku Pangdam Iskandar Muda yang baru dalam sambutannya menjelaskan bahwa bertugas di Aceh ibarat pulang kampung karena sebelum menjabat Pangdam Iskandar Muda dirinya pernah bertugas di Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!